Halo teman-teman, selamat datang di video ini, video Zaino Dinzano Kita ada di episode ke-6, yang mana ini episode ini agak spesial Karena disini terlihat jelas artefak peninggalan Relori Fabric Gula ya Swigger Fabric Bojong, Fabric Gula Bojong Disini masih sangat terlihat sekali peninggalannya teman-teman Jadi ini kita akan dekati nanti Tapi yang ingin saya perlihatkan adalah jalurnya teman-teman Jalurnya ini terjadi penyempitan yang luar biasa ya teman-teman Untuk lokasi saat ini, Anda bisa lihat di link di deskripsi Ada link dari koordinat Google Maps saya, ada di bawah Ini terjadi penyempitan yang luar biasa ya, pengikisan kanan-kirinya ya Jadi sudah tidak sesuai lagi dengan jalur hak miliknya Dan jalur ini sendiri adalah sudah menjadi milik pemerintah Karena menurut informasi yang beredar bahwa Menurut tetangga saya sendiri, bahkan yang bilang petani Disini nanti akan dibangun saluran irigasi dari bendungan selingat Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman Kita akan melihat bekas jembatannya teman-teman Ini begitu terlihat jelas teman-teman Nah, ini kalau di tempat lain hanya fondasinya saja Disini kita bisa melihat Sampai bekas relnya teman-teman Seperti ini Nah, Anda bisa lihat sendiri bekas jembatannya Tapi untuk relnya sendiri itu sudah tidak ada Jadi di episode ke-6 ini cukup spesial Karena kita bisa langsung melihat bekas jembatannya ya Jembatan Jemen Belanda Pak, ini dulu jalur lori ya Pak ya Lori ya Jenangan ngalamin nggak Pak? Ya, ngalamin kan di jalanan ini Ngalamin Tapi sudah nggak ada ya Pak ya? Ya, ada Relnya ada? Ada relnya Tahun berapa Pak? Ya, 90-an lah 90-an Tapi keretanya masih ada apa nggak? Masih ada Masih jalan lewat sini tahun 90-an Kurang lebihnya ya, kurang lebihnya Iya Tahun itu jalanan umur berapa Pak? Masih kecil lah Pak? Masih kecil lah Masih kecil ya Terus ini relnya itu dicabut sama pabriknya apa? Diambilin orang Pak? Ya, katanya sih Katanya diambil orang Diambil sama orang ya? Iya Iya Katanya Tahu-tahu Anu ke kesalahan Sudah nggak ada Oh, tetap pas kesalahan nggak ada Padahal hari sebelumnya ada gitu Pak? Ada, iya Kan Kan dari kemarau lah Masih kemarau Hmm Jadi dalam semalam tau-tau hilang gitu Pak ya Iya Relnya ya Ini kan Suka Pernah itu dipotong Iya nih Ini pencurian ini Untuk jalan nih Nanti dipotong Iya Ini sebenarnya kalau jembatannya masih ada Bisa buat jalur motor ya Pak ya? Iya, bisa Masih bisa Kayak di sebelah sana kan masih bisa buat motor Pak? Itu kan sudah lewat sana Iya Sudah dari jalan raya sampai ke sini sudah di Aspal ya Pak ya? Ya 400 meter lah 100 meter, iya Ini memang katanya rencananya mau dibikin ini ya Pak? Apa? Saluran irigasi ya Pak ya? Ya, rencana itu di sana Irigasi Bukan lewat sini? Bukan Oh, lewat mana Pak? Lewat itu Jadi itu kan Pereg-pereg desa itu Iya Oh, itu yang dijadiin irigasi dari selingah ya Pak ya? Iya, dari selingah iya Jadi bukan ini ya Pak ya? Bukan, bukan ini Oh gitu Saya dengar informasinya dari sini Pak Sudah di Di tanah Bebas Sudah dibebasin ya Pak ya? Bebasin Jadi bukan jalur kereta ini ya Pak ya? Bukan Nah ini sih statusnya milik siapa Pak? Jalur ini Pak? Nah, ini sih nggak tahu Kata-kata-kata itu kan Lea mengtapet kan Fabriknya udah bangkrut Udah nggak ada gitu Jadi nggak tahu statusnya milik siapa ya? Nggak tahu Ini kan zaman Belanda lah Zaman Belanda ya? Belanda yang Orang Indonesia Orang Indonesia Tapi kan yang Yang acara Yang Yuruh kan orang Belanda Belanda dulunya ya Pak ya? Iya, iya Bapak siapa nih Pak? Wanto Pak Wanto rumahnya di mana Pak? Di Grecol Oh, di Grecol Nah ini So, apa? Narasumber kita Pak Wanto dari Grecol Jadi dulu disini Pernah ada Rel ya Bekas Tebu ya Pak? Lori ya Pak ya? Tebu ya tebu Itu bentuk lokomotifnya Berasap ya Pak ya? Berasap Pakainya kayu ya Pak ya? Ya pakai Batu bara lah Pakai batu bara ya Tapi itu ada gerbong ininya nggak Pak? Gerbong buat orangnya nggak? Apa cuma buat tebu doang? Cuma tebu doang Oh, cuma buat tebu doang Oh, iya, iya, iya Ini Pak Wanto Orang asli sini yang Melihat langsung ya Pak ya Waktu masih kecil ya Pak ya? Iya Terus sekarang udah nggak ada Ini Pak Wanto Monggo Nah disini Kalau kita lihat ini Ada bekas potongan teman-teman Itu potongan bekas gergaji Karena seharusnya Sama kayak gini Ya Tapi disini udah nggak ada Karena Dipotong nih Sama sebelah situ juga Ya Pelan-pelan kita lihat Nah disini Anda bisa melihat Bekas potongan ya Dari besi Besi dipotong Tapi kayaknya mungkin orangnya berubah pikiran Atau gimana Akhirnya nggak jadi Atau mungkin terlalu Tebal untuk dipotong Jadi di episode ke-6 ini Sangat luar biasa sekali Teman-teman Anda sendiri bisa melihat ya Bekas zaman Belanda Dan sudah Ditambah juga dengan arah sumber Asli orang sini Pak Wanto Dari Grecol Desa Grecol Jadi memang seperti itu kejadian teman-teman Kata Pak Wanto sendiri Dalam semalam itu Relnya hilang Entah itu dicabut pihak pabrik Atau ya pastinya harusnya Mencabut pihak yang berwenang ya Seperti itu teman-teman Tapi pernah saya baca Katanya itu dicabut oleh Katanya ini masih milik Ini loh Milik orang Solo Apa Pabrik gula di Solo Masih ada hubungannya gitu Jadi diambil Pabrik gula Solo milik kerajaan sana lah Kerajaan Surakarta gitu Nah Ini masih bisa buat jalur kereta Jalur motor ya Nah itu saja Penelusuran kita pada hari ini Penampakannya seperti ini ya Kawan-kawan Itu Pak Wanto masih cukup muda ya Mungkin umurnya 50 tahun ya Namun beliau masih mengalami Dibilang tahun 90 masih ada Rel keretanya masih ada Tapi Dalam semalam itu hilang Karena ada yang mencabut Beliau waktu itu mungkin masih kecil Tadi beliau bilang Besoknya main kesini Itu udah gak ada relnya Artinya dicabut dalam Waktu semalam teman-teman Dan waktu masih kecil kan Beliau gak tau ya Yang mencabut siapa ya Namanya masih kecil Jadi seperti ini teman-teman Peninggalan zaman Belanda Yang luar biasa sekali Ini adalah Perbuatan oknum Tangan jahil yang memotong Tapi gak jadi ya Ini sebenarnya Ya Bisa masih bisa dijadiin Jalan sih Kan masalahnya disana Disana sudah terjadi penyempitan Teman-teman Di kikis kanan kirinya Udah Gak Bisa lagi untuk jalanan Nah Jadi itu Itu dia teman-teman Penelusuran kita Di Episode ke 6 ini Sangat luar biasa sekali Pelajaran yang bisa kita ambil Nah ini adalah Bukti real Konkret Dan juga sudah Diperkuat dengan Narasumber Tadi Pak Wanto Dari desa Grecol Yang kebetulan lewat Dan masih bisa kita tanyain Dan memang betul Ini adalah jalur Rel Bekas Lorry teman-teman Ini masih bisa kita lihat Anda kalau mau ke sini Koordinatnya Dari Google Maps Anda lihat di deskripsi Masih ada disini Barangkali Anda sebagai Pencinta Maaf nih banyak semut Anda pencinta Sejarah juga Bisa melihat langsung ya Teman-teman Itu aja Saya sebagai Saya sebenarnya hanya suka aja sih Suka Saya juga suka Penelusuran Rel mati Dari Jalur SDS Seperti Pak Maybi Prabowo Itu mbahnya Jadi Godfather-nya Dead Rail Hunter Itu Pak Maybi Prabowo Om Maybi Prabowo Yang rumahnya di mana Di Sokaraja Selatan Apa sih namanya Lupa saya Mulanya dari Purbalingga dulu Pak Maybi Prabowo itu Dari PT Boyang itu Terus berlanjut Karena banyak yang komen Mungkin ya Beliau melang-lang buane Seluruh Indonesia Cuman kalau saya sendiri Agak cukup Ini ya Bingung ya Dalam arti Kenapa kebanyakan Dead Rail Hunter itu Adalah Rail-rail Konvensional ya Yang rail-rail penumpang ya Sementara Untuk Rail Lorry Sepertinya jarang sekali Ada yang Membicarakannya Atau mengeksplorinya Gitu Jadi tampilannya Kayak gini teman-teman Mudah-mudahan Menjadi sebuah Kazanah baru Tentang sejarah Yang Pelan-pelan Terlupakan Tergerus oleh zaman Dan hilang dari Ingatan generasi selanjutnya Saya bukan orang yang peduli Cuman saya hanya suka Dengan sejarah Dan saya lihat Memang disini ada bekas Rail kereta Dan bagi saya itu Sangat-sangat menarik Sekali sih Saya sangat Tertarik Dan sangat menarik Jalur rail ini Dan ternyata info sebelumnya Yang bahwa disini Jalur railnya Akan dijadikan Apa namanya Seluruh irigasi Ternyata salah Kenapa Wanto sendiri Mengatakan Bahwa jalurnya Di sebelah sana Di bagian pereng-pereng Yang dari selingah itu Itu dia teman-teman Sepertinya tidak akan Ada habisnya Saya berbicara Durasinya sudah 10 menit Memang sangat menaik Sekali sih Nah disini anda lihat ya Saya akan kembali Ke motor saya ya Disini tuh Udah Menyempit teman-teman Disini sih masih Mending ya Tapi gimana Apa evolusi Dari penyempitannya Saya gak tau ya Ini udah Sempit ya Harusnya itu Masih lebar Teman-teman Itulah Kesadaran untuk Memahami bahwa Mana yang milik kita Ataupun mana yang Bukan milik kita sih Memang ini udah Abu-abu Dalam arti Fabriknya udah gak ada Fabriknya udah bangkret Toh Ini status tanahnya Gimana gitu kan Dia mungkin Daripada gak dipakai Entahlah Itu hanya Pemikiran Saya aja sih Gitu Ini udah menyempit Banget teman-teman Tuh Sudah sangat sempit Apalagi disitu Sempit banget Jadi kanan kirinya Ini tergerus Ini jalur keretanya Ini Ini yang Saya Apa ya Istilahnya Saya perhatikan Banget Udah menyempit Banget nih Kanan kirinya Teman-teman Udah Bukan Lebar Standar Jalur Kereta Ini ya Dan disini Ada bekas Ini teman-teman Bekas apa Pondasi Dari jembatannya Ya Jadi memang bener Disini tuh juga Dulunya bekas Apa namanya Bekas Saluran air Pintah Gimana gitu Ini bisa sempit Banget Kayak gini Sekarang Inilah episode Keenam Sebagai Kazana Atau tambahan Bagi anda Para pencinta Sejarah Teman-teman Ini jalurnya Seperti ini Sudah Terlihat Seperti Pematang Biasalah Udah Nggak terlihat Lagi Seperti Bekas Jalur Terkereta Lori Gimana teman-teman Apakah anda Masih menonton Sampai detik ini Sangat luar biasa Sekali Kalau iya Ini adalah Episode ke-6 Kita akan lanjutkan Di episode Selanjutnya Masih terus Kesana Masih ada bekas Artefak-artefak Kuno peninggalan Belanda Khususnya Di bidang Di ini Apa Rel mati Bekas Lori Tebu Swigger Fabric Bojong Dan juga Swigger Fabric Kalimana Dan Kalimana Ini menarik Teman-teman Tapi bekasnya Udah nggak ada Sama sekali Tapi saya punya Peta kunonya Teman-teman Peta kuno Tahun 1911 Ini masih Exist ternyata Itu Tapi sekarang Udah nggak ada Lagi Nanti akan saya Sertakan Peta kuno Belandanya Di episode Tersebut Untuk menguatkan Bahwa Ya saya nggak Mengada-ngada Emang itu Beneran ada Ya teman-teman Itu saja Terima kasih telah Menonton video saya Wassalam Terima kasih telah menonton